ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman inilah penampakan atau sekilas piu dari lahan persawahan yang siap untuk ditanami padi dimana sebelum menanam padi di sawah itu memiliki beberapa tahapan yang pertama membersihkan di digunjukkannya di rumputnya dibersihkan dirapikan ya sekam sekam atau jerami dibakar sehingga abunya menjadi pupuk Hai ayat yang ngalami buat padi atau tanaman dan teman lainnya itu sangat bagus sekali ya inilah sekilas pemandangan atau penampakan ya inilah sedikit contoh dari proses pencabutan rumput yang ada di gundukan ya selain membersihkan gundukan juga ada proses ya mencangkul bisa pakai cangkul bisa pakai parit mana-mana yang dipilih tapi kalau gundukannya agak tebal pakai cangkul tapi kalau gundukannya tipis pakai sabit saja supaya tidak terlalu terkikis ya beginilah sedikit perjuangan seorang petani pakai alat-alat tradisional atau pakai pakai alami tidak pakai alat yang modern yang canggih ya sederhana tapi begitulah dan juga kalau membersihkan gundukannya itu kelihatannya agak rapi juga agak rapi ya tidak terlalu sempit lah kelihatannya agak luas lah kalau kita bersihkan gundukannya dan juga kita harus tekun untuk membersihkan dan menjaga memelihara lahan supaya tetap produktif tetap diberi pupuk supaya cukup subur dijaga supaya bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas tanaman yang bagus tanaman yang tumbuh subur ya beginilah kejuangan seorang petani yang sederhana ini dan kalau sudah dan kalau sudah siap lahannya dan siap untuk ditanami padi dan siap untuk ditanami padi dan siap untuk diolah diolah nah ini kalau ini pakai cangkul untuk gundukannya karena gundukannya agak tebal sedikit nah ini adalah siap untuk di ditanami selamat menikmati